Oke guys, balik lagi di Papio Channel. Jadi kali ini kita akan tutorial membuat telur rebus tengah matang. Langkah yang pertama, kita harus panaskan dulu airnya. Jangan masukkan telurnya. Kita tunggu sampai mendidih. Oke, setelah airnya mendidih seperti ini, kita akan masukkan telurnya. Nih ya, telurnya kita masukkan. Nah, kita akan tunggu selama 3 menit guys. Jadi kita akan pakai stopwatch seperti ini. 3 menit. Oke, kita tunggu ya sampai 3 menit. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Oke guys, ini sebentar lagi 3 menit. Kita akan matikan kompornya. Ini ya, telurnya. Pokoknya pastikan 3 menit guys. Oke, udah 3 menit kita matikan kompornya. Nah, ini dia. Lalu akan kita angkat telurnya. Jangan terlalu lama didiemin di sini ya, nanti dia kematangan. Karena kan airnya masih panas tuh. Jadi langsung diangkat. Karena kalau didiemin lama-lama, nanti dia jadinya nggak setengah matang lagi guys. Oke, udah kita pindahkan di wadah. Kita diamkan dulu sampai agak dingin. Karena kalau panas-panas gini nggak bisa kita kupas ya. Oke, kita tunggu sampai dingin dulu. Nah, ini telurnya udah agak dingin ya. Kita langsung buka aja apa yang terjadi. Apakah dia setengah matang atau nggak. Wah, kayaknya setengah matang nih guys. Semoga ya. Kita buka dulu teman-teman. Nabi mau? Iya, sebentar sayang. Kita buka dulu ya sampai setengah. Nanti kita lihat apakah dia sukses setengah matang atau nggak. Oke guys, ini udah kebuka setengah ya. Kita akan lihat apakah benar dia setengah matang atau nggak. Wih, mantep guys. Setengah matang. Mantep guys. Ini kita kasih lada dulu guys ya. Biar lebih maknyos. Ini baru berhasil guys. Jadi kuncinya 3 menit ya guys ya. Nah, biar sukses. Wih, mantep. Ini dia telur setengah matang. Ini di masa-masa pandemi Corona ini bisa meningkatkan imunitas guys. Wih, mantep. Wih, lihat tuh dalamnya. Hmm. Kita kasih lada lagi guys. Hmm, biar maknyos. Tuh, tuh. Wuh, sukses. Setengah matang, setengah matang. Wih. Mau ngapain? Hmm. 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 Kita kasih lada lagi guys. Ini baru perfecto ini. Hmm. Tuh guys. Mantep guys. Wih, setengah matang. Oke lah. Kita nikmatin dulu telur setengah matangnya. Buatnya sangat gampang. Yang penting kalian harus pastikan waktunya. 3 menit. Oke, sekian aja. Tutorial masak telur setengah matang ala Papio Channel. Terima kasih. Sari kata dari sisi. 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 selamat menikmati